Pertanyaan bagaimana menyelaraskan karir dan tujuan hidup atau life purpose ini memang salah satu pertanyaan yang gue sangat sering dapatkan Selain pertanyaan bagaimana caranya bisa menemukan tujuan hidup atau life purpose itu sendiri Dan sebetulnya memang pertanyaan bagaimana menemukan tujuan hidup itu menjadi pertanyaan yang perlu didahulukan Karena bagaimana kita bisa menyelaraskan karir dengan tujuan hidup kita kalau kita belum mengetahui apa tujuan hidup kita Jadi mau diselaraskan dengan apa kita juga belum tahu kan Dan terkait menemukan tujuan hidup itu sendiri, video ini kita waktunya sangat terbatas Tetapi gue mau share at least salah satu clue yang sangat penting yang irisannya itu lebih banyak Clue dalam menemukan tujuan hidup ini yang lebih banyak irisannya dengan urusan soal karir Jadi salah satu clue dalam menemukan tujuan hidup adalah topics that you care about Topik-topik yang kamu punya kepedulian Topik atau isu atau sektor atau bidang tertentu terserah istilah yang mau dipakai apa Dan bisa lebih dari satu makanya tadi gue bilang topics plural jamak atau topik-topik yang kamu punya kepedulian Jadi tujuan hidup kita itu pasti berhubungan dengan at least salah satu topik yang kita punya kepedulian Dan ketika gue bilang peduli itu bukan hanya tertarik Beda Bedanya kayak gimana? Gue kasih contoh Gue amat sangat tertarik dengan topik film atau perfilman Dunia perfilman Jadi pahami bahwa ketika gue bilang topik atau isu atau sektor atau bidang tertentu Gue bukan bicara aktivitas Dalam topik film atau perfilman ada banyak sekali aktivitas Bisa menonton film, bisa menulis naskah, bisa menyutradarai, bisa acting, bisa memmake up artisnya dan seterusnya Atau membuat special effect dan seterusnya Atau membuat musik untuk sebuah film Jadi kan ada banyak sekali aktivitas di dalam sebuah topik atau bidang tertentu atau sektor tertentu Atau isu tertentu Jadi gue amat sangat tertarik dengan topik film atau perfilman Sejak dulu gue suka nonton film Gue suka mengikuti penulisan sekarang berbeda-beda, sutradara berbeda-beda Gue mengikuti berbagai macam film festival ataupun awards film-film dan seterusnya Gue nonton film dari berbagai macam genre, berbagai macam negara Film dari tahun 1920-an sampai sekarang gue suka nonton juga Jadi gue amat sangat tertarik mengikuti Ini dunia perfilman terlepas itu menonton filmnya atau berbagai macam aktivitas lain di dalam topik tersebut Tapi kalau lo tanya sama gue, Ali lo peduli gak sama perfilman? Jujur jawabnya no Kenapa gue bisa bilang enggak? Karena sampai detik ini dari dalam diri gue, dari dalam hati gue, gue tidak pernah punya keinginan untuk berkontribusi pada dunia perfilman Gue hanya tertarik untuk mengikutinya saja Jadi kalau tertarik itu fokusnya lebih ke diri sendiri Untuk kepuasan diri kita atau untuk membantu kita nanti Saya tertarik untuk mempelajari pemasaran misalnya Karena nanti bisa membantu karir saya begini-begitu Tapi tujuannya untuk ke diri kita sendiri Sedangkan peduli itu ketika kita punya keinginan untuk berkontribusi pada isu tersebut atau topik tersebut Jadi fokusnya adalah untuk kebermanfaatan pada pihak lain Ternyata lepas kepedulian itu sudah ditindaklanjuti dengan action atau belum Tapi begitu kita mulai punya keinginan Baru keinginan saja untuk berkontribusi pada topik tersebut Itu sudah bisa dibilang lo punya kepedulian di situ Walaupun peduli tadi levelnya memang berbeda-beda Tapi gue gak akan bahas terlalu dalam di sini Jadi tujuan hidup kita itu berhubungan dengan salah satu topik atau isu atau bidang atau sektor yang lo punya kepedulian Jadi explore di situ Karena kita perlu mengupdate diri kita juga Kita perlu mengetahui ada topik-topik apa saja di luar sana Kita perlu mengupdate diri kita What's going on in this world? Karena bagaimana kita bisa mengidentifikasi kita punya kepedulian sama topik apa saja Kalau kita gak tahu ada topik apa saja di luar sana Jadi tujuan hidup kita pasti ada kaitan dengan salah satu topik yang kita punya kepedulian Sebagai contoh misalnya kalau tadi gue bilang di video sebelumnya maksudnya Salah satu video sebelumnya gue pernah menyampaikan tujuan hidup gue adalah mempermudah orang Untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka Dari kalimat itu kalian sudah kebayang paling tidak gue punya kepedulian sama topik apa Ada orang lain misalnya tujuan hidupnya adalah membantu pasangan suami istri agar dapat menjalani pernikahan yang harmonis Lu langsung kebayang orang itu punya kepedulian sama hal apa Terlepas profesinya bisa beda-beda Profesinya bisa sebagai psikolog atau sebagai penulis bisa sebagai youtuber Tapi konteksnya tujuan dia adalah membantu pasangan suami istri untuk menjalani pernikahan yang harmonis Jadi tujuan hidup itu sekali lagi bukan hanya sebuah profesi Gue sudah pernah membahas ini juga di salah satu video yang sebelumnya juga Karena tujuan hidup itu dijalani bukan dicapai Kalau dicapai itu adalah goals atau target Itu pun juga ada video yang pernah gue bikin membahas mengenai hal tersebut Nah kembali ke tadi Jadi salah satu clue dalam menemukan life purpose kita atau tujuan hidup kita adalah Kita punya kepedulian sama topik apa saja Jadi kita perlu explore Terlepas nanti bentuk kontribusi kita pada isu tersebut atau pada topik tersebut Atau bidang tersebut atau pada sektor tersebut Bentuknya bisa bervariasi Caranya untuk berkontribusi pada sebuah topik yang bisa berbeda-beda Seperti tadi contohnya berkontribusi pada dunia perfilman Bisa lewat acting, bisa lewat menulis naskah, bisa lewat menjadi kritikus film Bisa juga, macam-macam Nah kembali ke situ Jadi kalau kita bicara soal menyelaraskan karir dengan life purpose Tentunya kita perlu menemukan tujuan hidup kita terlebih dahulu Agar kita bisa tahu, agar kita bisa jelas Sebetulnya mau diselaraskan dengan apa Setelah kita mengetahui life purpose kita Oke bagaimana kita bertahap untuk membawa karir kita Agar selaras dengan tujuan tersebut Dan tadi itu biasanya ada kaitannya dengan topik tertentu yang kita punya kepedulian di situ Tetapi satu hal penting juga yang ingin gue sampaikan Ini luar biasa penting Dalam kita baik itu membangun karir, menjalani tujuan hidup Atau kita ingin mencapai sebuah pencapaian tertentu Orang seringkali fokus untuk berinvestasi Mempelajari skill tertentu yang ada kaitan sama bidang Yang berkaitan dengan topik tersebut Misalnya tadi, oh dia ingin berkontribusi sama perfilman Kemudian gue harus belajar tentang perfilman Misalnya dia ingin berkontribusi dalam perfilman sebagai aktor atau aktris Sebagai pemain filmnya Kemudian dia belajar tuh Dia belajar tentang acting Dia ikut kelas-kelas acting Dan dia berinvestasi agar dia membangun skill actingnya Dia ada sekolah tentang hal itu bahkan Atau ingin menjadi peneliti Dia ingin peneliti, dia belajar tentang research Bagaimana melakukan research yang baik dan seterusnya Ingin menjadi, apalagi contohnya Let's say pemasar, marketer Dia belajar mengenai marketing Dia ikut kelas disini Dia sebagai storyteller, dia ikut kelas menulis story Dia ikut bagaimana membuat sebuah story yang menarik Berinvestasi disitu, ngeluarin duit disitu Dan itu memang gue setuju Itu penting dan kita perlu Kalau kita ingin menjadi ahli dalam sebuah bidang tertentu Maka berinvestasilah Berinvestasilah waktu, tenaga, biaya Agar kita bisa menjadi ahli di bidang tersebut Tetapi, ada satu hal yang orang sering kali lupa Dan ini bahkan sebetulnya Menurut gue, ini bahkan lebih penting Tadi, kalau kita mau jadi ahli Dalam, tadi storytelling Misalnya kita jadi invest Meluarkan waktu, tenaga, biaya Untuk belajar, berinvestasi Untuk bisa menjadi storyteller yang mahir Kita perlu tahu Cara kerjanya gimana sih Story itu gimana sih Membentuk sebuah story itu How does it work Story yang bagus, cerita yang bagus itu Kayak gimana sih bentuknya Kita mempelajari Kita tadi mau menjadi marketer Kita mempelajari how does it work Faktor yang lebih penting sebetulnya adalah Mau kita punya pemahaman Mengenai storytelling yang baik Atau marketer yang hebat Atau pebisnis yang handal gitu ya Bisnis analisis gitu Faktor yang lebih penting adalah Kitanya sendiri kan Karena mau kita Pengetahuan kita akan marketing sehebat apa Akan bisnis sehebat apa Pengetahuan kita Tapi Ada orang yang punya pengetahuan yang sama Tapi Keberhasilannya berbeda Karena yang satu Misalnya lebih gigih Lebih ulet Misalnya lebih teliti kah Lebih sabar kah Lebih tahan banting kah Hal-hal seperti itu Yang sebetulnya Gue yakin kalian juga tahu Bahwa itu juga sangat menentukan Tetapi orang Seringkali hanya fokus Berinvestasi pada skill luarnya saja Tapi tidak berinvestasi Untuk memahami Cara kerja dia Atau bagaimana agar dia Dia sebagai seorang individu Itu bisa lebih Lebih efektif Dia belajar untuk Mengenal Memahami Sebaik mungkin tentang marketing Memahami tentang Memahami tentang Storytelling Memahami tentang Medis Memahami whatever Tapi dia tidak memahami Dirinya dia sendiri Padahal diri dia Itu adalah Faktor yang Paling menentukan Keberhasilannya dia Ini yang orang Sering lupa So Gue pun juga begitu Bicara soal Personal development Soal life purpose Soal well being Soal manifestation Soal business culture Gue mempelajari ilmu Tentang hal tersebut Iya Gue memahaminya Dan proses pemahaman Terus berlangsung Sepanjang hidup Gue yakin Karena banyak hal baru Terus ditemukan Gue perlu mengupgrade Terus knowledge gue Tetapi Gue juga terus Perlu Mengupgrade Pemahaman gue Proses gue Untuk mengenal Diri gue sendiri Memahami diri gue sendiri Karena Mau sebanyak apa Knowledge gue Keberhasilan gue Juga akan Jauh lebih banyak Ditentukan Oleh Pemahaman gue Akan diri gue sendiri Bagaimana Agar gue bisa Bagaimana caranya Agar gue Si diri Si Ali ini Bisa menjadi Orang lebih tangguh Bisa menjadi Orang lebih sabar Bisa menjadi Lebih kreatif Bisa menjadi Lebih bersyukur Karena ini It's a long term game juga Perjalanannya gak panjang Dan gue juga Gak mau Berhasil mencapai Sebuah target tertentu Misalnya Hanya Jadi Hanya Bisa menikmati Saat tercapainya saja Tapi tidak menikmati Perjalanannya Karena Seringkali orang begitu Mati-matian Sebetulnya Mati-matian It's okay Dalam arti effort yang All out Itu penting Tetapi Going all out Itu tidak harus Dijalani dengan Rasa Menderita Gak harus Dijalani dengan Rasa Frustasi Gak harus Dijalani dengan Rasa Marah Kalau soal Naik turun Iya Pasti ada naik turunnya Tapi mana yang lebih Mendominasi Ya gue pun Ada kadang Keselnya Ada kecewanya Ada kesedihnya Ada marahnya Itu semua ada Tapi Ada momen saja Bukan Itu Perjalanannya Lebih didominasi oleh Rasa-rasa negatif tadi Karena Kalau dipikir-pikir What is the point Kita Didominasi Perjalanannya Didominasi oleh Perasaan negatif Hanya untuk mencapai Rasa positif Sebentar Saat berhasil Mencapai Pencapaian tertentu Target tertentu Habis itu Ingin mencapai Pencapaian selanjutnya Dan perjalanannya Menderita lagi juga Dalam menjalaninya What's the point Hidup sekian tahun Tapi Hanya difokuskan Untuk Merasa positif Di momen-momen tertentu saja Sedangkan Mayoritas waktu kita Dalam hidup kita Lebih banyak Negatifnya Jadi bagaimana Agar kita Dalam perjalanannya Mencapai Apa yang kita mau capai Menjalani tujuan hidup kita juga Itu kita juga bisa Bisa Lebih banyak Didominasi oleh Rasa yang positif juga Meskipun tidak ada Naik turunnya Pasti itu manusia Tapi yang lebih Mendominasi yang mana Nah agar bisa lebih Kita didominasi oleh Rasa yang positif Atau Menghadirkan rasa positif itu Menjadi yang lebih dominan Dalam perjalanannya Perlu pemahaman Akan diri kita Bagaimana cara kerja kita Sebetulnya sih Bagaimana cara kerja otak kita Bagaimana cara kerja perasaan kita Hati kita Tubuh kita Fisik kita Dan itu pun juga Ada ilmunya Sudah berapa banyak Lu berinvestasi juga Untuk memahami itu Untuk mempelajari itu Karena Hanya mempelajari Faktor Tadi Keuangan kah Pemasaran kah Storytelling kah Medis kah Marketing kah Apapun itu Meskipun semua sangat penting Jangan lupa Jangan lupa Untuk juga Berinvestasi Untuk agar Lu lebih bisa memahami Diri lu juga Karena diri ini Yang akan menerapkan Semua ilmu-ilmu tadi So Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan Disini bermanfaat Dan Mudah-mudahan dimanfaatkan Kalau bermanfaat juga Jangan lupa juga Untuk Like video ini Subscribe juga Tulis komen juga Mungkin lu punya pengalaman-pengalaman tertentu juga Atau punya Perspektif lu juga Tulis di kolom komen ini juga Agar video ini juga Traction yang bisa naik Bisa Lebih banyak orang yang Yang bisa Lihat video ini Dan mudah-mudahan juga Mendapatkan manfaatnya juga So Thank you Sudah menonton video ini Kita ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax